Hai semua hari ini saya mau masak ayam ayam kucuk ini kucuk dipanggil kucuk atau apa nama yang lain lah oke ada punya bahan-bahan seperti biasa hari ini ada saya kasih campur dengan ini tomato, bawang besar, bawang putih, bawang merah padahal serai ini daun limau puruk kalau mau tidak pakai ini pun tidak apa untuk setakat kasih wangi-wangi dia sejauh pas nih saya lepas tuh sini ada saya letak ya saya mau letak dia telur rebus beberapa biji yang kemalapun tidak apa boleh sejak letak banyak saya bagi 5 benci sini dengan ayam yang sesudah peram dengan kicap manis kunyit dengan gula oke dan ini yang daun pucuk tuh saya rendam dulu dia tunggu dia lecak dulu oke kita simpan bawang putih bawang merah dulu kayu seram kayu manis ini bawang besar si garing-garing sampai perkeningan daunnya dan baru letak ayam letak air sedikit kalau kamu mau ada kuah-kuah kasih lebih air sedikit kalau saya mau ada kuah sedikit supaya boleh jadi sup di nasi supaya dorong pinjen nasi itu ada kuah-kuah basah-basah tidak kering kalau ada orang makan oke kasih tutup dulu dia bagi dia lembut dulu sikit itu ayam oke buka tutup dia letak ini pucuk membayar lagi letak bigi secukup rasa letak juga di sos tiram saya letak ini air tepung jagung saya mau di pinjen kuah ada pekat-pekat sikit oke letak ini lima buruk daun lima buruk oke itu ayam sudah nampak masak sudah kan jadi boleh letak ini telur letak juga ini tomato ini tomato saya letak belakang supaya dia tidak itu hancur masih gauh-gauh dia sikit oke kita tunggu sampai beberapa menit lagi baru kita angkat dia oke ini dia itu yang sudah siap masak ayam masak pucuk tabur dia bawang daun bawang ataupun dangan itu daun ketumbar sikit di atas ini oke ini dia oke selamat mencoba untuk resep ini ayam masak pucuk ayah kalau yang ayam ini saya pakai yang ayam ayam karen bilang ayam bandar kalau kamu pakai yang ayam kampung itu kamu masih rebus dulu lah kalau tidak rebus dia akan jadi keras bila masak tuh gitu lah itu oke itu saja untuk menu hari ini terima kasih karena menonton sampai jumpa lagi oke bye